Pro Petani, Pro Petani, terus berdekat, majukan petani, bertani itu hemat, petani itu hemat. Hama penyakit dikendalikan seminimal mungkin karena ada target ini tahun 2023 sewa sembada jagung, bejar itu tidak ada impor jagung pakan ternak dan lainnya. Dan ini luar biasa berbagai macam jenis hama penyakit pada jagung juga mesti dikendalikan. Di lapangan banyak sekali masalah-masalah juga terkait dengan hama penyakit jagung, ulat gerayak, gulai kerdil, pokoknya banyak sekali lah tanah sebagainya, ulat jengkal, dan seterusnya. Nah prinsipnya adalah pengendalian nabati, pengendalian secara mekanis adalah pilihan utama dan yang paling terakhir kalau tidak ada solusi lain ya baru kimiawi, itu solusinya. Tapi yang penting pertama adalah menjaga sanitasi kebersihan tanaman lingkungannya, lahan-lahannya. Yang kedua gunakan obat-obat, pestisi dan nabati agensi hayati dan lainnya yang lebih ramah lingkungan. Dan itu hal-hal yang perlu dilakukan dan diajarkan kondisi pertanaman tahun depan beda dengan tahun ini kondisi iklimnya. Sekarang masih banyak hujan terus, berikutnya tahun depan 2023 akan berkurang. Selamat sehat, tetap kerja terus, semangat, kejar jagung, pengembangan pertanian tahun depan sudah mulai pertanian skala luas dan ke arah pertanian presisi, artinya apa? Gunakan teknologi IT untuk traceability dan memantau perkembangan termasuk mekanisasinya. Pro-Bertani, Pro-Bertani, kau baga semangat untuk mengabdi